jadi disini tuh kalau buang sampah tuh harus dipilah-pilah ya teman-teman itu disitu ada CCTV nya kalau buang sampah tuh yang sampah makanan harus dipisah terus plastik harus dipisah Hai terus yang gelas harus dipisah yang kan harus dipisah semuanya begitu itu kalau kalian lihat di bawah ini kan ada apa seperti namanya apa ini ya ember ember warna kuning ini ini untuk anu untuk buang sampah makanan jadi kalau membuang sampah makanan ini harus ditemplin seperti ini itu ada kuning-kuning stiker itu itu harus ditemplin seperti itu jadi kalau enggak ada tempelannya seperti itu nanti tukang sampahnya enggak membawa ya Nah ini di atasnya ada CCTV nya seperti ini teman-teman teman-teman Nah itu ada CCTV nya kan ini disini juga ada peringatannya ada tulisan CCTV terus kalau kalian lihat disini juga ada anu nah ini pilah-pilah sampah plastik sama kardus dipilih belah semua ya teman-teman terus yang plastik hijau itu itu untuk sampah biasa jadi plastik itu juga harus beli karena ada tulisannya dari di kota sini itu dari pemda kalau cuman yang seperti plastik hitam seperti itu itu nanti enggak dibuang eh kok enggak dipeng nanti enggak dibawa sama tunggu sampahnya seperti itu teman-teman Halo semuanya jumpa lagi di blog saya Lampuja teman-teman Lampuja semoga dalam keadaan sehat walafat selalu tanpa kurangan saat apapun Oke untuk teman-teman semua untuk vlog hari ini saya tidak lagi bekerja ini sekarang lagi jalan-jalan barusan pulang kerja jadi sekarang ini saya mau cari makan ya karena habis pulang kerja lapar nah sembari jalan cari makan ini bikin vlog keliling perkampungan di sini ya teman-teman Oke teman-teman ikuti video ini terus karena mungkin ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang suka drama Korea atau yang yang ingin kerja ke Korea karena tanpa harus ke Korea kalian bisa melihat secara langsung bagaimana suasana di Korea perkampungannya Oke lanjut Oke teman-teman semua ini sekarang saya berada di kota Kimhe nama desanya Samjentong nah ini sekarang jam 6 sore ini kalau kita lihat langitnya itu sepertinya mau hujan ya memang kalau di ramalan cuaca besok pagi itu hujan tapi sepertinya malam ini nanti hujannya udah turun karena kalau lihat langitnya nih mending banget ya teman-teman gelap seperti apa gelap mendung gitu oke di sini komrek pemuarga di sini bukan kota juga bukan perkampungan ya teman-teman cuman kalau di Korea itu perkampungan sama kota tuh ya enggak beda jauh amat kecuali kota-kota besar gitu Nah di sini walaupun bukan kota banget tapi kalau untuk tempat belanja atau kita beli makanan kayak kulineran seperti itu di sini juga tersedia banget nah ini di depan saya ada 7-eleven ini kalau di Indonesia mungkin seperti apa Indomaret dan lain sebagainya gitu cuman kalau di Indonesia ada 7-eleven ada apa enggak saya kurang tahu ya teman-teman seperti ini Hai nah terus di sana itu komplek pemuarga rumahnya memang di sini modelnya tingkat-tingkat seperti ini Hai karena kebanyakan di sini tuh kalau bikin rumah yang lantai bawah dibikin warung kiosk itu terus atasnya untuk rumah begitu teman-teman Oke coba kita jalan ke sana terus Hai nah seperti ini teman-teman Hai model-model rumahnya seperti ini ya apartemen semua jadi ini tuh bukan di kota besar tapi di sini ini ada apartemen tinggi seperti itu nah tinggi banget ya teman-teman nah seperti ini terus nggak herannya tuh kalau di sini di jalanan seperti ini banyak sekali orang yang parkir mobilnya mungkin kalau di rumah apartemen seperti ini kan jatah parkirnya cuman satu rumah satu ya mungkin anaknya atau siapa suami istri mobilnya mungkin dua ya dari tempat parkirnya kurang terus ditaruh di jalanan seperti ini di parkir di jalanan seperti ini kira-kira seperti itu teman-teman Nah di sini ada gangkang seperti ini di sini juga ada no teman-teman gangkang sempit seperti di apa di Indonesia kita juga ada oke kita jalan-jalan terus ke sana aduh hampir tumburan Hai nah ini modelnya rumahnya seperti itu teman-teman disitu ada rumah berapa tingkat itu satu dua tiga empat lima ada lima lantai jadi itu satu lantai itu mungkin ada rumahnya sekitar berapa ya ini kalau diladari cendelanya sepertinya ada empat jadi satu lantainya itu empat terus biasanya yang lantai paling atas rumahnya itu paling besar nah itu untuk yang punya gedung biasanya yang punya gedung rumahnya paling atas sendiri terus yang dibawahnya dikontrakkan seperti itu teman-teman nah ini seperti ini model-model rumahnya seperti seperti apartemen semua ya cuman ini ya cuman apa sampai lantai tiga seperti ini Oke coba kita jalan-jalan ke sana teman-teman kalau di sebelah situ tuh jalan besarnya jadi disana ada apa bis juga lewat terus angkutan umum lainnya banyak taksi juga ada dan lain sebagainya nah disana juga ada apartemen tinggi banget ya teman-teman itu enggak tahu berapa lantai yang jelas tinggi banget terus disana juga ada rumah-rumah biasa seperti itu hampir samalah rumahnya modelnya tingkat-tingkat seperti itu lima lantai tiga lantai ini disini udah biasa kalau di tempat kita kan kalau nggak di kota besar jarang sali gedung yang tinggi-tinggi seperti di kora sini nah kalau disini sudah sampai di jalan besar teman-teman ini kalau kalian lihat di sini kan udah agak ramai ya jadi taksi juga ada ada yang lewat terus kiosk-kiosk banyak angkutan umum mobil-bis juga ada kalau dibandingkan yang apa yang di atas tadi kan lebih rame sini ya nah ini juga ada toko baju di depan saya itu macem-macem lah pokoknya rame banget disini nah di depan situ juga ada supermarket teman-teman jadi disini tuh walaupun kita kecil kita mau belanja apa-apa tuh ada ya pokoknya keren lah terus ini di depan saya juga ada cafe ini bisa buat nongkrong nongkrong mungkin yang sering bikin status Instagram apa dan sebagainya enak pokoknya di sini nongkrong orang di sini sambil minum kopi bikin status di Instagram sambil putus-putus seperti itu teman-teman gimana teman-teman masih ngkapin ke Korea jadi teman-teman yang mau ke Korea kalau nonton video ini mungkin jadi tambah topeng kesini ya karena disini tuh sangat asik kerjaan banyak terus fasilitas umum itu juga bagus banget kita mau ke rumah sakit terus mau ke supermarket itu deket-deket semua karena disini tuh modelnya rumahnya itu penduduknya itu pada ngumpul ya jadi rame itu teman-teman nah kalau di depan situ ada supermarket itu namanya hanya shopping disitu macem-macem kalau kita mau ke beli kebutuhan apa-apa juga ada teman-teman karena memang satu-satunya supermarket di komplek pemuarga sini ya terus kalau dari sana itu jalur dari kota lain jadi disini ada jalur bis juga kalau mau pergi kemana-mana kita bisa nunggu bis atau nunggu taksi di jalanan sini enak pokoknya nah ini kanan kiri juga ada kiosnya banyak teman-teman seperti ini ini ada yang jualan jualan daging ada yang jualan roti macem-macem lah pokoknya nah seperti ini terus ini trotornya juga bagus banget memanjakan untuk pejalan kaki sepertinya seperti ini teman-teman keren ya oke teman-teman semua untuk videonya sampai disini aja dulu terima kasih banyak yang sudah selalu mengikuti video saya matur sewun terima kasih banyak sampai jumpa lagi di video selanjutnya